Wata'ala Tujuh golongan Nanti di akhirat dapat naungan Allah Dapat tenda, dapat atap Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai mata kaki Ada yang tenggelam sampai lutut Ada yang tenggelam sampai pinggang Ada yang tenggelam sampai leher Tenggelam saking panasnya Matahari sejengkal dari ubon-ubun Tapi ada orang yang tenang saja Siapa dia? Dia adalah imamun adilun Pemimpin yang adil Kita doakan Kabupaten Tanah Tidung Pemimpinnya tetap adil dan amanah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bersama Ustazah Fatimah Dengan santri-santri Mahat Az-Zahra Para penghapal Quran Berada di belakang kami ini gedung Kelas 4 lantai sebanyak 36 kamar Insya Allah Mudah-mudahan bulan Juli nanti 2024 Sudah bisa ditepati Untuk belajar Santri-santri yang baru Mudah-mudahan apa yang kita inginkan Diperkenankan Disampaikan Allah niat baik kita Saya mengajak kepada jamaah Dimanapun berada Mari support Pembangunan asrama Mahat Az-Zahra Niatkan hadiahnya untuk almarhumah Ibu almarhum ayah Satu dua tiga saat semen Batu bata kerikil Untuk menyelesaikan Pahalanya mengalir untuk almarhum Melalui donasi BSI Bangsaria Indonesia Nomornya 767 7777227 Sekali lagi BSI 767 7777227 Atas nama Yayasan Pendidikan Hajar Mahat Jangan lupa konfirmasi ke nomor Berikut 0811 6650 026 Sekali lagi 0811 6650 026 Sudah mudahan Salah satu bukti cinta kita Ke orang tua Kita melakukan satu amal Yang mengalir untuk mereka Dari mulai jam 4 subuh Anak santri bangun Tahajud Sholat subuh Menghafal Mengulangi bacaan Masuk kelas Sampai jam 10 malam Disinilah mereka Beristirahat Berkah selalu sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu Ila yawmiddin Apa kabar bapak ibu semua Sehat? Mudah-mudahan yang hadir ini Diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kalau kita mati nanti Menghadap Allah Kita akan mendapatkan Syafaat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Memang cantik Kain katun Kalau disemat dengan peniti Saya tidak lagi berpantun Karena sudah dihabiskan Pak Bupati Itu hanya sekedar melanjutkan Tradisi berpantun saja Pembawa acara kita pun luar biasa Memang cantik Kain katun Kain katun dibeli di kayu ara Saya tak lagi berpantun Sudah diambil pembawa acara Mudah-mudahan anak cucu kita Generasi kita di masa akan datang Melanjutkan tradisi Berbahasa yang indah Dan cantik ini Insya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Tanah Tidung Bapak Ibrahim Ali Beserta Ibu Yang sama kita hormati Bapak Kajati Sekaligus Bapak Kajari Bulungan Dan Kabupaten Tanah Tidung Hadir juga bersama kita Bapak Ketua DPRD Bapak Kapolres Alim Ulama Toko Masyarakat Hadirin Hadirat Muslimin Muslimat Muminin Mu'minat Yang belum kahwin dan belum sunat Semua yang hadir ini dimuliakan Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Tadi Ustadz Sohman Kami lihat Bisik-bisik Dengan Bapak Ketua DPRD Yang Ustadz bisikkan itu apa Kata Pak Ketua DPRD Ustadz Sohman Ini yang datang ini Setengah penduduk Tanah Tidung Terus tak lama Pak Bupati berbisik Kata Pak Bupati Ustadz Sohman Ini yang hadir Seluruh masyarakat Tanah Tidung Mudah-mudahan Tanah Tidung Pemimpinnya adil dan amanah Rakyatnya makmur Dan tahan ibadah Negerinya Baldatun Tayyibatun Warabbun Afur Amin Ya Rabbal Alamin Tema kita pada malam hari ini adalah Tidak pakai tema Gemah Salawat Tablik Akbar Di bumi Upun Takam Man Salla alayya Salatan Siapa yang bersalawat Kepadaku satu kali Salallahu alaihi biha Asyara Allah balas Sepuluh kebaikan Wahutan Anhu Asyara Sayyiat Ditutupi Sepuluh dosa Kesalahan Warufi'at Lagu Asyara Darajat Dinaikkan Sepuluh Tingkatan Darajat Kemuliaan InsyaAllah Malam ini Malam bersalawat Dibimbing oleh Adik-adik kita Guru-guru kita Dari Apa nama Guru Pak Turoh Pesantren Al-Khayrat Ibu-ibu Bapak-bapak Yang mau buat acara Walima Akika Nikah Apapun acaranya Hadirkan Grup Hadroh Al-Khayrat Ingat Jadwal padat Bersalawat Bersalawat Dengan banyaknya Bersalawat Maka kita InsyaAllah Akrabu Majlisan Siapa orang yang Paling dekat Tempatnya Dengan Nabi Muhammad S.A.W Aksaruhum Solatan Orang yang Paling banyak Bersalawat Kepada Rasulullah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa ada Ali Sayyidina Muhammad Allahumma Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa ashrini Zalimin Bizzalimin Wa akhrijna Min baynihim Salimin Wa ala alihi Wa sahbihi Ejema'in Sallallahu Rabbuna Ala nur Al-Nabi Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi Ejema'in Wa ala alihi Wa sahbihi Ejema'in Ejema'in Wa ala alihi Ejema'in Sallu Ala Al Nabi Muhammad Ini adik-adik yang pakai baju putih Topi putih, sorban putih, jubah putih Dari Pondok Pesantre Masya Allah Ibu-ibu yang pakai jilbab pink Dari Majlis Taklim Majlis Taklim apa namanya Bu? Masya Allah Taba Raka Allah Enggak dengar saya Kalau ibu-ibunya sudah Majlis Taklim Anak muda nyataan beragama Selesailah masalah kita insya Allah Amin Tadi waktu makan di kediaman Saya nanya ke Pak Kapolres Pak Kapolres Ya sudah lama tugas disini Setahun setengah Pak Ustadz Abdul Somad Apa kriminal disini Pak Kapolres? Sepeda motor Ditinggal dengan kuncinya Seminggu di pinggir jalan Enggak hilang-hilang Ustadz Abdul Somad Kalau Tuhan pergi ke Makkah Jangan lupa membawa kawan Ustadz Abdul Somad sudah kemana-mana pergi ceramah Rasanya tanah tidung lah yang paling aman Kenapa orang tanah tidung ini bisa enggak mencuri Enggak maling, enggak ngambil motor Padahal kalau sepeda motor kita letakkan di pinggir jalan dengan kuncinya Itu kan artinya silahkan ambil Kok bisa enggak hilang? Kok bisa enggak hilang Pak Kapolres? Mungkin Ustadz Somad Orang tanah tidung ini Keinginannya tidak terlalu banyak Tidak konsumtif Mikirnya enggak macam-macam Asal sudah makan Selesai Jadi orang maling Nyolong Mencuri Itu karena keinginan yang terlalu banyak Ingin ini, ingin itu Ingin ini, ingin itu Betul? Betul katanya Insya Allah Hari ini tanah tidung aman Sampai kiamat tetap aman Insya Allah Penduduknya 27 ribu orang Baik-baik Soleh-soleh Kita jaga Dengan istiqamah iman dan islam Insya Allah Amin ya Rabban Nah lagi Syarat suatu negeri itu menjadi baik Itu mesti ada lima perkara Inilah yang akan kita bahas dalam 60 menit ke depan Siap? Kira-kira yang lima ini bisa diingat? Belum saya sampai kan? Menanggu diingat Yang pertama Yang perlu diingat dari yang lima ini Kalau kita mau negeri kita Maka yang pertama Kata Nabi S.A.W Saba'atun yu zilluhumullah Tujuh golongan Yang dapat naungan Allah Yaumala zillah illa zilluh Hari itu tidak ada tenda Hari itu tidak ada pentas Hari itu tidak ada atap Hari itu tidak ada gunung Hari itu tidak ada pohon kayu Semuanya tumbang hancur berkeping Tapi Insya Allah Kita dapat naungan di pedang masyar Yang pertama dapat naungan bukan Ustadz Soman Yang pertama dapat naungan adalah Imamun adilun Pemimpin yang adil Mudah-mudahan tanah tidung tetap diberikan pemimpin yang adil dan amanah Itu saya lihat drone tadi sudah mulai naik Mana dronenya kok ilang Bapak ibu yang ada handphone Handphonenya ada senternya Ada flashnya Bisa dinyalakan Langsung mati lampu Kita mau berselawat Oke Sohibul drone Nyalakan kameranya Kita mau selawat Salatullah Salatullah Salamullah Alatuh 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 Salatullah Salamullah Alatuh 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 Allah Allah Salamullah Alatuh 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 Cukup untuk TikTok Tolong Sohibul drone Itu nanti dikirimkan ke panitia Ke tim Ustadz Albu Soman Mau di upload ke Instagram Yang followernya 9 juta itu Ustadz Soman ini sombong sekali Maksudnya yang belum follow ya follow lah Kita mau isi Sosial media Instagram Facebook Twitter Grup-grup WhatsApp Jangan lagi ada maksiat-maksiat Apa itu TikTok? Jangan main TikTok TikTok isinya dosa TikTok isinya maksiat Isinya cuma ulat Ulat pinang dan ulat bulu Siapa yang ngomong Sekarang isi medsos adalah solawat Ini rekaman solawat Dari mana ini? Kenapa bintang-bintang semua turun ke bumi? Ini di Tanah Tidung Allahu Akbar Allahu Akbar Mudah-mudahan Kalau pemimpin kita baik Yang diundang Ustadz Kumpul semuanya Ngaji Bersolawat Berzikir Turun Rahmat Allah Untuk Kabupaten Tanah Tidung Insya Allah Amin Ternyata Setiap beberapa pekan sekali Datang guru-guru kita ke Tanah Tidung Apa acaranya Pak Bupati? Acaranya baca solawat burdah Apa nama solawatnya? Burdah Kain panjang Yang menutupi badan ulama Setelah dia pakai sorban Pakai jubah Pakai imamah Ada kain lagi di luar Kain itu namanya burdah Solawatnya kok disebut dengan solawat burdah? Ada seorang laki-laki namanya Imam Al-Busiri Siapa namanya? Al-Busiri Imam Al-Busiri ini sakit Lumpuh Tapi tangannya masih bisa menulis Dia duduk saja Dia tidak bisa banyak solat sunat Dia tidak bisa ngaji tablik akbar Pengajian berdiri tegak Tapi di tengah lumpuhnya itu Dia menulis untayan solawat Solawat Nabi Muhammad SAW Lalu kemudian Setelah dia menulis solawat Dia tertidur Datang Nabi Muhammad SAW Dalam mimpinya Lalu Nabi memasangkan kain ke pundaknya Bahasa Arab Kain itu disebut dengan burdah Maka begitu dia terbangun Dia memberi nama untayan solawatnya itu Dengan nama solawat burdah Solawat burdah itu dibaca Setiap pekan Setiap bulan Dihadirkan tuan-tuan guru Di kabupaten Tanah Tidung Insya Allah menurunkan rahmat dan barokah Ke negeri ini Insya Allah Itu kalau pemimpinnya Cinta ulama Cinta guru Cinta So Solawat bukan somat Coba kalau pemimpinnya Suka lagu dangdun Diundang kibot tunggal Bisa digoyang Langsung patah tulang Lagunya Semuanya Maksiat Dosa Kiyang racun Kucing garong Selimut tetangga Pulang-pulang berbadan dua Ustaz Soman ini Tau-tau dihapal juga judulnya Insya Allah Kalau kita jaga dengan ulama Kita jaga dengan solawat Kita jaga dengan zikir Kita jaga dengan istighfar Baldatun Tayyibatun Warabbengabur Begitu Kalau mau moto itu Kasih aba-aba Jadi saya bisa gaya Ini kadang di tempat lain Sengaja kameramen ini Nunggu kapan saya ke selew Pas saya lagi gini Baru dia bertemu Alhamdulillah Masya Allah Tabarakallah Kenapa Ustaz Soman itu Kalau ceramah lampunya terang Sampai mata silau Biar supaya wajah saya nampak putih Sangka orang pakai skin care Padahal aslinya memang begini Insya Allah Semua yang hadir ini Tidak terlalu mementingkan wajahnya Yang penting adalah hatinya tulus Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Sabatun yuzilluhumullah Tujuh golongan Nanti di akhirat dapat naungan Dapat tenda Dapat atap Ada yang tenggelam Karena keringatnya Sampai mata kaki Ada yang tenggelam Sampai lutut Ada yang tenggelam Sampai pinggang Ada yang tenggelam Sampai leher Tenggelam Saking panasnya Matahari Sejengkal dari Ubun-ubun Tapi ada orang yang Tenang saja Siapa dia? Dia adalah Imamun adilun Pemimpin yang Adil Kita doakan Kabupaten Tanah Tidung Pemimpinnya tetap adil dan amanah Ustaz Somad itu adil Saya adil Karena saya bukan pemimpin Gak ada kesempatan untuk curang Tapi ada orang yang Diberikan amanah Diberikan jabatan Diberikan kekuasaan Tanda tangannya berlaku Dipakai untuk menolong Agama Allah Itulah orang yang Dapat naungan Di hadapan Allah Takbir Ini adik-adik ini Calon pemimpin Masa depan Insya Allah Amin Ibu kalau mau nyari Calon menantu Jangan jauh-jauh Ini orangnya Siap? Siap Apa ibu yang Diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi kami Ngobrol-ngobrol Dengan Pak Bupati Dengan Pak Kajari Dengan Pak Kajati Dengan Pak Ketua DPRD Dengan Bapak Kapolres Ada Kabupaten Bangun Islamic Center Apa namanya? Islamic Center Tapi gak dibangun sekolah Akhirnya Islamic Center Berdiri Yang sholat Cuman imam Sama jin Sawus sufuf Kata imam Makmumnya gak ada Dia imam Dia makmum Dia azan Dia ikoman Kenapa? Gak ada jamaah Tapi kalau Islamic Center Dibangun Di sampingnya Ada sekolah TK SD SMP SMA Boarding School Mondo Full Day Tidak 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 akan kosong Zuhurnya ramai Asarnya juga ramai Sholat Berjamaah Kami sudah Kami sudah bahaskan Itu tadi Cuman yang jadi masalah Kata Pak Bupati Gak sempat lagi Untuk buat itu sekarang Pak Ustaz Karena saya Jabatannya beberapa bulan lagi Terus gimana kita Mau buat Islamic Center Pak Bupati? Ya terpaksalah Priority kedua Kalau begitu Kita doakan Panjang umur Sehat badan Terwujud Islamic Center Insya Allah Amin Bagaimana Supaya anak-anak Bisa dapat pendidikan Yang layak Ibunya Wanita karir Pagi sudah Berangkat kerja Masuk kantor Bapaknya juga sibuk Anaknya dimana? Anaknya main Handphone Error Hang Mati Mudah-mudahan Anak kita sehat Walafiat semuanya Tapi kalau Diditipkan di Islamic Center Anaknya dengar Bacaan Quran Ngaji Ikrah Tahfiz Maka Insya Allah Kedepan akan lahir Para penghapal Quran Penghapal Quran Insya Allah Amin Yang ngajar siapa? Gurunya dari mana? Kirim anak-anak terbaik Yang cerdas-cerdas Dari pendok pesantren Al-Khairat Al-Khairat Dikirim ke Al-Azhar Kairu, Mesir Setuju? Kenapa Ustadz selalu Kalau ceramah di kabupaten Kirim anak-anak kita Yang pintar Kirim ke Mesir Kenapa Ustadz selalu Ngomong begitu? Karena saya dulu Berangkat Gak dikirim Berangkat Gak diantar Pulang Gak di jeput Ustadz hantu Beda dengan Di tanah tidur Saya dijemput Dengan speed Pas saya foto Di speed itu Dilihat orang Ustadz lagi di Dubai ya? Luar biasa Tanah tidur ini Di jemput Dari Tarakan Besok Gak tau besok Diantara apa gak ya? Maka saya sakit hati Karena saya Dulu tidak diberangkatkan Oleh bupati gubernur Kabupaten Saya berangkat sendiri Ke Mesir Pulang sendiri Maka saya ingin Adik-adik saya Dari pondok pesantren Yang berprestasi Kirim ke Tarim Hadramaut Kirim ke Universitas Al-Ahqab Kirim ke Mukalla Jamiah Imam Shafi'i Kirim ke Al-Azhar Mesir Kembali Banyak orang Takut ngirim Anaknya sekolah agama Nanti kalau pulang Mau jadi apa? Nanti mau ngajar Dimana? Islamic Center Sudah berdiri Anak-anak Belajar agama Ngapal Quran Baca kitab Dan pulang Dari Timur Tengah Akan mengajar Insya Allah Terwujudlah Hendaknya ini Di Kabupaten Tanah Tidung Di masa akan datang Insya Allah Amin ya Rabbah Saya bermimpi Kira-kira mimpi boleh enggak? Berikut ini Peresmian Islamic Center Pemencetan tombol Ustadz ini maunya Peresmian Pemencetan tombol Pas peresmian aja Memang iya Saya kalau Peletakan batu pertama Enggak mau Karena banyak yang Saya letakkan batu pertama Enggak jadi-jadi Ustadz 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 Ingat dulu Ustadz Waktu meletakkan batu pertama Ingat Sampai sekarang Batunya udah Belumut Enggak nama-nambah Tapi Kalau Pemencetan tombol Saya pernah Di salah satu kota Ustadz Abu Samad Kami minta Tanda tangan Prasasti Saya pun datang Tanda tangan Ustadz Mencet tombol Nanti Nama Akan terbuka Di atas Saya pun pencet Macet tendanya Enggak terbuka Sakitnya Enggak seberapa Malunya ini Akhirnya saya bilang Ulang lagi Ulang lagi Ulang lagi Bapak Ibu yang diulikan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau pondok pesantren Tafiz Quran Adik-adik dari Al-Khayrat Belajar ke Tarim Belajar ke Mesir Pulang mereka Ustadz Ustadz Dapat apa Saya tidak jadi Direktur Saya tidak jadi Guru besar Saya tidak jadi Pengajar Lalu Ustadz Dapat apa Saya ingin Dapat Amal Jariah Dari Kabupaten Tanah Tidung Selama mereka Ngapal Quran Selama Islamic Center Berdiri Selama sekolahnya Tetap tegak Sampai hari kiamat Abdul Somad Dapat Amal Jariah Bapak Ibu setuju Dari bunyinya Kayaknya Enggak Saya cuman Ingin Dapat Amal Jariah Tapi Ustadz Kan sudah ceramah Di Tanah Tidung Kemarin Ustadz Ceramah Di Sebate Habis itu Dinunungkan Habis itu Ditarahkan Sekarang Di Tanah Tidung Pahala ceramah Ustadz Kan sudah banyak Saya ragu Pahala ceramah Saya ini Sudah tidak ada lagi Kenapa? Sudah diambil Oleh viewer Follower Dan subscriber Ceramah ini Banyak Riaknya Ceramah ini Banyak Sumahnya Disuting orang Dipuji orang Beliau Beliau adalah Salah satu Dari wali-wali Kami Kembang Lebang hidung Saya Apa betul Sosoma itu Wali? Betul Dua Wali murid Dan wali kelas Yang kami hormati Guru besar kami Langsung Membesar Lebang hidung Jadi Ustadz ini Banyak Riaknya Banyak Sumahnya Maka selalu Saya menganjurkan Bupati Gubernur Wali Kota Kepala Daerah Mumpung Jabatan Masih ada Tanda tangan Masih laku Tolong Pondok Pesantren Dirikan Islamic Center Masjid Diperbanyak Kirim Anak-anak Berprestasi Takbir Begitulah Kenapa Ustadz Ini Tablik Akbar Pengajian Yang Terakhir Bagi saya Karena besok Akan pulang Terakhir Maksudnya pulang Bukan mati Kalaupun mati Pun kita siap Betul Ada orang bilang Ustadz Jangan ngomong mati Saya gak siap Mati Memangnya Kalau Melekal Maut Datang Dia nanya Sudah siap Sudah siap Apa belum Terus nanya Aku belum Kalau gitu Aku pergi dulu ya Mana ada Melekal Maut Nanya siap Gak siap Mau siap Gak siap Disentap Kanya nyawamu Mati langsung Betul Ibu siap Mati Nah Maka Insyaallah Kenapa Ustadz Malam ini Semangat Sekali Saya Semangat Karena Mereka Masih Ada Jabatan Jabatan Saya Kalau ceramah Di Pentejompo Gak semangat Gini Saya ceramah Di Pentejompo Gak ada Saya bilang Mari kita dirikan Pusatran Gak perlu Marilah kita Ingat Mati Sebab kita Sudah mau Mati Lama-lama Kita mati Ustadz Yang ngomong Gitu lah Pak Ustadz Ini kita kan Banyak orang-orang Tua Ustadz Ini menyinggung Perasaan Kuncin Dengar ceramah Ustadz Somat Itu satu Jangan Tersinggung Ada beberapa Jamaah Tersinggung Pulang Ninggal Malam ini Tidak ada Orang tua Ini semua Yang hadir Ini anak muda Semuanya Oh gak Pak Ustadz Kami sudah tua Casingnya yang tua Signalnya Masih muda Yang datang kemari Berjalan kaki Naik kenderaan Sepeda motor Naik mobil Itu menunjukkan Semangatnya Masih muda Betul Ada pun yang di rumah Nonton TV Scroll 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 Lemah Letih Loyo Letoy Lunglay Lesu Mati Semangat Tablik Akbar Semangat Datang Berjamaah Semangat Beramai-ramai Maka insyaallah Kita semua Kalau mati-mati Dalam keadaan Husnul Khatimah Insyaallah Amin ya Rabbah TK-nya Quran SD-nya Quran SMP-nya Quran SMA-nya Quran Pondok pesantren Boarding school Full day Masalah kuliahnya Dimana Enggak usah Pikirkan Anak saya Keponakan saya Santri saya Yang penting Dasarnya Islam Dasarnya Pendidikan pesantren Dasarnya Agama Masalah kuliah Terserah Silahkan terbang Sejauh mata Memandang Di hari petang Kau akan pulang Membangun Kampung halaman Betul Saya Enggak paksa Anak saya Mesti ke Mesir Ponakan saya Enggak saya paksa Mesti ke Mesir Ustaz dulu ke Mesir Saya juga gak dipaksa Bapak saya Saya berangkat sendiri Saya nyari sendiri Saya kuliah sendiri Saya berangkat sendiri Saya pulang sendiri Saya tidak paksa orang Untuk berangkat Kamu Mesti seperti saya Berangkat ke Mesir Rupanya dia gak suka Belajar agama Dia mau belajar komputer Dia mau jadi programmer Dia mau jadi pengacara Dia mau ngambil hukum SHMH Dia mau jadi polisi Dan tentara Silahkan Mau jadi polisi Silahkan Mau jadi tentara Silahkan Mau jadi pengacara Silahkan mau jadi hakim Yang penting Memperjuangkan Agama Allah La ilaha Illa Allah Muhammadur Rasulullah Ustaz Samad Ustaz Samad Gimana caranya Belajar ke Mesir Kenapa Pak Saya mau ngirim Anak saya ke Mesir Anak Bapak mau Enggak Yang mau ke Mesir Siapa Saya Bapak aja yang ke Mesir Jangan kirim Anaknya ke Mesir Betul Bu Betul kata Ibu Anak gak mau ke Mesir Dipaksa ke Mesir Pulang jadi Fir'aun Bukan jadi ulama Ngaka adik-adik Jubahan Sarungan Pecian Sorbanan Silahkan Mau belajar apa Yang penting Basicnya Ashadu Australian National University Silahkan berangkat Ke McGill Kanada Tapi hatinya Tetap berzikir Allah 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 Memperjuangkan Agama Allah Insya Allah Amin ya Rabbal Ustaz Ustaz dulu waktu belajar Ada dibantu oleh Pemda Ada dibantu oleh Bupati Ada dibantu oleh Wali Kota Ada dibantu oleh Gubernur Saya tidak pernah dibantu oleh Siapapun Karena saya sakit Atilah maka saya Sampaikan sekarang Mereka yang dulu Tidak membantu saya Mana mereka sekarang Mati Coba kalau mereka Bantu saya dulu Coba kalau dikirimnya Saya dulu ke Mesir Coba kalau dikirimnya Dulu saya beasiswa Sekarang mereka dapat Amal jariah Dimana saya mengaji Dimana saya Tablik Akbar Mengalir pahalanya Kemakam mereka Tapi karena mereka Tidak mengirim saya Tidak membiayai saya Mereka mati Dalam kubur Betul Sakit hati saya Dulu kalau saya Waktu di Mesir Pas lagi nanya Kamu dari mana Saya dari kabupaten Bengkalis Ada dikirim bupati Kami satu bulan Dapat 100 dolar Sakit Tapi alhamdulillah Saya selesai S1 Habis itu Saya selesai S2 Habis itu Saya selesai S3 Walaupun tidak Kau sekolahkan Tetap juga akan Jadi orang Yang penting itu Apa yang kita Tanam hari ini Adik-adik yang kita Support Kita bantu Pondok pesantren Ini yang akan Berdakwah Ini yang akan Khutbah Ini yang akan Ceramah Ketika kakak Kelas saya Bawa proposal Bukan saya Saya gak pernah Kakak kelas saya Bawa proposal Apa kata Sekdanya Kita gak perlu Dengan alumni Timur Tengah Ceritanya Sampai ke saya Hari berganti Musim berubah Setelah Abdul Somad pulang Diusir 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 Viral Dikundang saya Ustaz Abdul Somad Silahkan datang Dalam tablik akbar Saya nanya Yang ngundang siapa Ini Pak Ustaz Yang dulu Yang ngusir itu Saya gak mau datang Ustaz dendam ya Enggak dendam Cuma ingat aja dikit Sedera yang dimuliakan Allah SWT Masih banyak Ustaz-Ustaz lain Saya mau mengajarkan Kita tanam Yang baik-baik Hari ini Kita bantu Pondok pesantren Maka insya Allah Di masa akan datang Dunianya dapat Akhiratnya juga Akan mengalir Sampai hari kiamat Islamic center Pondok pesantren Islamic boarding school Insya Allah berdiri Baldatun, Toyhibatun, Warabbun Hapur Kabupaten Tanah Tidung Provinsi Kalimantan Utara Republik Indonesia Dijaga, dipelihara Allah Dengan kemuliaan Al-Quran Amin ya Rabbah Allahumma rahamna Wa jahalhu lana imamaw Wa nuraw Wa hudaw Wa rahmah Allahumma Lakhirna Min huma Nasina Wa alimna Min huma Jahilna Wa arzuqna Tilah Wa tahuh Ana Al-Layli Wa atarafan Nar Wa jahalhu lana Ujjatan Ya Rabbal Alamin Berikutnya yang ke Yang kedua Yang kedua Mau kelima aja langsung Yang kedua Yang pertama Pemimpinnya yang baik Yang kedua Ada Alim Ulama Di tempat kita namanya Guru Di Sulawesi namanya Andre Guruta Di Jawa namanya Kiai Di Sumatera Barat Padang namanya Buya Di Aceh namanya Tengku Mereka adalah Alim Ulama Nabi sudah meninggal Tapi Kelanjutan Islam Tetap berlanjut Al-Ulamah Warasatul Ambiya Ulama Pewaris Para Nabi Ibu Kalau anaknya ada lima Yang satu Sekolahkan agama Ya Bu Setuju Bapak Anaknya ada dua Yang satu Sekolah agama Untuk ngajar agama Saya gak mau Anak saya sekolah agama Nanti makan apa Saya gak mau Anak saya sekolah agama Nanti makan apa Saya gak mau Anak saya sekolah agama Nanti kurus Seperti Ustaz Somat Gak makan Saya ini kurus Bukan gak makan Saya ini kurus Kena takdir Jangan takut Sekolah agama Saya sekolah agama Masih makan Sampai hari ini Saya sekolah agama Masih tetap hidup Sampai hari ini Orang yang takut Anaknya sekolah agama Karena takut gak makan Tolong periksa Ke rumah sakit Saya khawatir Otaknya dekat Dengan lambungnya Dimana letak lambung Sini Dimana letak otak Disini Jarak antara lambung Dengan otak Satu Dua Tiga Dijauhkan Allah Tiga jengkal Dari lambung Ke otak Supaya otak Jangan hanya Mikirkan Ini Kalau anaknya sekolah Pandai main gitar Bangga Anaknya pandai nyanyi Bangga Anaknya pandai ngaji Biasa aja Padahal anak yang mengaji Itulah Yang akan membacakan Yasin Saat malaikal Maut Akan mencabut nyawa Betul Ibu mau ninggal dunia Tiba-tiba Anak yang pandai nyanyi Dipanggil Tolong panggil Nyanyikan ibumu Mama Bapak mau meninggal Di ruang ICU Rumah sakit Sepi Sunyi Nggak ada orang Tiba-tiba Mau mati Yang dipanggil Anak yang pandai Nyanyi Apa yang ngaji Yang ngaji Itulah yang datang Yasin Wal-Qur'an Wal-Qur'an Al-Aqib Mana ada anak yang nyanyi Panggil Nyanyikan Bapak Nyanyikan Ayah Dengarkanlah Nyanyi boleh Atau tidak boleh Boleh Apa salahnya Saya selalu nyanyi Apa nyanyi Pak Ustadz Sepohon Kayu Apa salahnya nyanyi Mengingatkan pada sholat Mengingatkan pada nabi Mengingatkan pada mati Mengingatkan pada akhirat Nyanyi yang nggak boleh itu Kalau nyanyi haram Nyanyi zina Nyanyi narkoba Nyanyi ingatkan kepada dosa maksiat Tapi kalau nyanyi Mengingatkan kepada Rasulullah Insyaallah Baik Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ya nabi salam alaika Ya rasul salam alaika Ya habibi salam alaika Salawatullah alaika Sallallahu alahi wa sallam Sallallahu alahi wa sallam Mudah-mudahan Dari tanah yang hebat Beruntung bertuah Ini Kabupaten Tanah Tidung Lahir para ulama Para ulama Yang menjaga aqidah Ahlu sunnah wal jamaah Insyaallah Amin Ya rabbal Amin Ibu kira-kira Kalau ada anaknya Yang mau berangkat ke Mesir Kuliah Ibu izinkan atau tidak? Alhamdulillah Bapak kalau ada anaknya Mau berangkat ke Yaman Ke Tahrim Ke Darul Mustafa Belajar ke Habib Umar bin Hafiz Bapak kasih izin atau tidak? Alhamdulillah Saya paling takut Khawatir pas saya tanya Ibu ini anaknya lulus Berangkat ke Mesir Diizinkan atau tidak? Jangan Ibu kasih dia kamar yang besar Ibu berikan dia handphone Ibu beli dia motor Dia pun sore-sore Nelfon pacarnya Bawa motor Ngobor Pas orang lagi sholat Pas orang lagi sholat Saya sekarang ini Kelas bawa kamus Bawa kamus tebal Al-munjid Fil-luwati wal-a'lam Pergi ke mosjid Bawa kamus Saya sangka mau belajar Upaya untuk tidur Di pesantren kami dulu Gak ada perempuan Adik-adik Di Tanah Tibong Tanah Tidong Pesantren Al-Khairat Ada perempuannya? Gak ada Sama nasib kita Kami dulu 1.800 Antrinya Laki-laki semua Ngeliat perempuan itu Cuman hari ahad Nenek-nenek Njenguk cucunya Itulah cuma Sekarang Orang takut Anaknya mondok Karena takut gak kenal Sama perempuan Ustaz Somat Tua Kurus Hitam Pese Walaupun sudah tua begini Bacalah di komen-komen Di Instagram Di Youtube Coba baca Apa komen? Ustaz jadikan aku yang kedua ya Jangan takut Sekolah di pesantren Apa itu sekolah pesantren? Nanti kalau belajar di pesantren Jadi radikal Radikal Radikul Radikal Radikul Kepala kau kena pukul Hari pahlawan Tanggal berapa? 10 November Hari pahlawan 10 November 10 November Hari pahlawan Apa kata tentara kita? Apa kata polisi kita? Apa kata pejuang kita? Itu Belanda Tembak Takbir Akhirnya Pontang-panting Belanda pulang ke Amsterdam Tinggal terong Belanda Kenapa pejuang itu berani melawan Belanda? Padahal modalnya cuma bambu runceng Belanda pakai tank Pakai senapan besi Kenapa berani? Orang lupa 10 November 10 November kita melawan Belanda Yang melawan Belanda itu setelah dapat fatwa jihad Tanggal 22 Oktober 22 Oktober ke 10 November 18 hari jihad 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 Siapa yang memandukan jihad? Ulama Negeri ini merdeka Karena ulama Negeri ini merdeka Karena pesantren Takbir Ustaz kok semangat sekali malam ini Bukan semangat Son sistemnya mantap Jadi kalau ada orang ngatakan Jangan masukkan anak ke pesantren Pesantren itu sarangnya teroris Mana ada teroris? Ini anak yang lembut-lembut Yang baik-baik ini Ini mereka Ustaz Soman itu kan orangnya keras Suaranya aja yang keras Hatinya selembut Tisu Saudaraku Wa ma'arsalna ka'illah Rahmatan Lil Alamin Maka didiklah anak kita Dengan pendidikan agama Insya Allah Akidahnya Ahlus Sunnah Wal Jamaah Imam Abu'l Hasan Al-As'ari Fikihnya Bermazhar Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'in Tasawufnya Sunni Ahlus Sunnah Wal Jamaah Imam Junid Al-Baghdadi Dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali Ingat Trilogi Ahlus Sunnah Wal Jamaah Supaya Tanah tidung Jangan sampai diganggu Dirusak oleh aliran Aliran sesat Mudah-mudahan Allah Menjaga negeri ini Insya Allah Jangan sampai tanah tidung Seperti hutan Yang tidak ada Penjaganya Hutan Kalau ada singanya Tidak ada yang berani Masuk ke dalam Tapi kalau sudah tidak ada Dioboh-oboh Masuk berbagai macam aliran Ya Allah Jaga kabupaten tanah tidung ini Ya Allah Amin Ya Rabbal Yang pertama Pemimpin Ngurus pemerintahan Yang kedua Ulama Ngurus masalah agama Kalau pemimpin Dengan ulama ini Sudah dekat Insya Allah Amanlah negeri ini Amin Ya Rabbal Berikutnya Yang ke Yang ketiga Yang ketiga Orang kaya Banyak orang kaya Di tanah tidung Apa buktinya Banyak orang kaya Di tanah tidung Buktinya Sepeda motor Seminggu Tidak hilang Itu kaya Itu maksudnya Kaya itu Orang kaya Bukan yang Hartanya banyak Orang kaya Itu hatinya Merasa Itulah kaya Di kota-kota besar Banyak orang kaya Tapi hatinya miskin Sepeda motor orang Diambil Mobil orang Diambil Bini orang Saya gak ada Ngomong gitu ya Tapi di tanah tidung Sepeda motor Seminggu Gak hilang Ustaz udah ngomong Ngulang berapa kali Berterkesan saya Seminggu gak hilang-hilang Luar biasa Mudah-mudahan Tetaplah kita merasa Cukup Yang penting cukup makan Hidup ini Yang penting Cukup 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 makan Cukup pakaian Ambil duit aram Ambil uang aram Ribah Curi Korupsi Makan aram Untuk apa guys Untuk apa Ngambil duit aram Untuk apa Untuk makan Makan paling banyak Tiga kali nambuh Tiga kali tambah Cuman makan Kalau sampai ada orang Tambah lima kali Itu bukan kaya Usus bocor Ustaz tadi sebelum kesini makan Of course Saya sebelum disini makan Saya Pak Bupati Pak Kajati Pak Kajari Pak Ketua DPRD Bapak Kapolres Kami makan Ustaz nambah Saya gak nambah Kenapa? Malu mereka gak nambah Masa saya nambah Pak Bupati makannya sikit Pak Kapolres dikit Saya tanya Pak Kapolres gak makan Kolesterol Saya pun gak makan Saya pun segan Ternyata Mereka yang banyak uang Makannya gak banyak Malah yang gak punya Gak punya uang Makan banyak Pak Kajari Sekaya-kaya orang Pakainnya cuman Tiga lapis Satu lapis Dua lapis Tiga lapis Kalau ada orang Pakai sampai Empat lapis Itu bukan kaya Demam Apa yang mau dicari Hidup ini? Betul Makan cukup Hidup cukup Bisa tidur Sudah nikmat Ini hidup Ustaz sama itu Kenapa kalau ceramah itu Matanya ke kanan Ke kiri Ke sana Kemari Mau ngeliat Berapa orang yang sudah Nguap Memang saya Standar ceramah 60 menit Memang Sesuai dengan yang di botol 600 ml Tapi Walaupun begitu Kalau udah saya liat Ada tiga orang Nguap Saya berhenti Kenapa? Karena kalau ada yang nguap Itu berarti Pengajian sudah masuk Kedalam rubuk hati Yang paling dalam Nah Maka Saya yakin dan percaya Tanah tidung ini Orangnya kaya-kaya Dari hasil lautnya Karena dia di pinggir laut Dari hasil sungainya Ikan udangnya Dari hasil tanahnya Subur Siapa yang mau Buka kebun Menanam Bercocok tanam Karet Kelapa Sawit Datang ke tanah tidung Saya menyaksikan sendiri Tanahnya subur Di tangganya aja Tumbuh Subur Kurang apa lagi Gemah ripah Loh jenawi Tongkat dan batu Jadi tanaman Untayan zambrut Katulistiwa Mana buktinya Datang kemari Barat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah Daun Daun Hijau Bunga Bunga Kenapa Saya heran Kenapalah Nggak ada satupun Yang berbunga Tanaman ini Rupanya bunganya Sudah pindah Ke depan Masya Allah Jawabannya Bukan begitu Jawabannya So sweet Attajir Pedagang As-sadu Jujur Al-Amin Amanah Pedagang Jujur Al-Amin Ma'an-Nabiyin Kalau dia mati Dia akan bersama Dengan Nabi-Nabi Wassiddiqin Bersama orang yang benar Wassuhada Bersama orang mati syahid Wassalihin Bersama orang-orang yang soleh Kita doakan adik-adik kita Menjadi orang-orang kaya Konglomerat Konglomerat Kamu dari mana? Saya dari pesantren Al-Khayrat Pak Ustadz Sekarang bisnisnya apa? Ya Saya ternak lele Pak Ustadz Hah? Tamat pondok Baca kitab Ternak lele Berapa ekor lele Ya Ekspor-impor Satu bulannya Tiga kontainer Pak Ustadz Kaya atau tak kaya? Kaya Jangan bayangkan Nabi Muhammad itu miskin Susah Melarat Compang-camping Nggak makan Ini Muhammad dari mana? Nabi Muhammad Menikah dengan Khadijah Boleh saya ceritakan ini? Boleh? Nabi Muhammad S.A.W. Menikah dengan Khadijah Maharnya Dua puluh ekor ontah Satu ekor ontah Satu ekor ontah itu Harganya di atas lima puluh juta Tapi karena kita udah lama Kenal baik Lima puluh aja lah Satu ekor ontah Lima puluh juta Kalau sepuluh ekor Lima ratus juta Kalau dua puluh ekor Satu miliar Ditambah lagi beberapa Ukiah Mas Nabi menikah dengan Khadijah Maharnya Satu miliar lebih Itu maka tadi saya tanya di awal Boleh saya ceritakan apa tidak? Kenapa usah tanya? Saya takut cerita ini Merusak harga mahar Di tanah tidur Jangan sampai besok Anak muda ini Unjuk rasa semuanya Ke kantor DPRD Turunkan harga mahar Turunkan harga mahar Saya cuma mau ngasih tahu Kira-kira kalau ada anak muda Umur 25 tahun Menikah Maharnya satu miliar Kayak apa miskin? Kayak Yang miskin itu siapa? Umat Nabi Muhammad Maharnya Seperangkat alat sholat Dan kitab suci Al-Quran Mudah-mudahan adik-adik semua Ustaz Somad Janganlah cerita begitu Nanti kami susah menikah Harga mahar Naik Oke kita turunkan Suatu ketika Nabi Muhammad S.A.W. Sedang tausiah Tiba-tiba datang Seorang perempuan berdiri Apa kata dia? Ini wahabatulaka nafsi Kalau bahasa tanah tidurnya I give myself for you Wahai Nabi Muhammad Aku berikan diriku untukmu Nabi Muhammad no comment Nabi tetap terus tausiah Nabi menyampaikan hadis Akhirnya perempuan itu Tetap berdiri Datang seorang laki-laki Ya Rasulullah Kalau engkau gak mau sama dia Untuk aku aja ya Kata Nabi Kamu mau nikah sama dia? Mau Iltamis waluhataman min adilin Pulang ke rumah Cari cincin Walaupun terbuat dari besi Dia pulang ke rumah Cari cincin besi Gak ada Gak ada ya Rasulullah Cari kain Ada kain ya Rasulullah Berapa kainnya? Kainnya satu Untuk jadi mahar nikah? Iya Nanti kalau kain jadi mahar Kok pakai apa? Akhirnya dia malu Dia diam Terus dia pulang malu Mau pulang ke rumah Nabi panggil dia Sini Hal ma'aka min al-Quran? Engkau bisa baca Quran? Kau ada hafal Quran? Iya Zawajetuka habima ma'aka min al-Quran Saya nikahkan kamu dengan perempuan ini Dengan mengajarkan al-Quran Artinya apa? Yang tidak punya uang satu miliar Insya Allah Nikahkanlah dia Dengan mengajarkan al-Quran Aku nikahkan engkau dengan anakku Dengan mahar Mengajarkan surat Yasin Sah Itulah yang paling indah Nanti ibu-ibu Kalau mau cari calon menantu Buat pin-in proper test Ketua timnya Abdul Soman Kamu mau meminang anak gadis Dari Tanah Tidum? Betul Pak Ustadz Siapa nama kamu? Nama saya Kausar Baca Inna'atwa inakal Kausar Kamu? Nama saya Imran Pak Ustadz Baca surat Ali Imran Oh panjang itu Pak Ustadz Ya sesuai nama Imran Memang saya nama Imran Tapi sehari-hari dipanggil Kulhu Pak Ustadz Panggil Kulhu Allah Baca Kulhu Allah Carilah menantu Yang membaca al-Quran Karena dia akan menjadi imam Dia akan mengajar istri dan anak-anaknya Kalau bapaknya baik Ibunya baik Anaknya baik Cucunya baik Keluarganya baik Maka masyarakat akan menjadi baik Kabupaten kita Provinsi kita Negeri kita Menjadi negeri yang baik Tugas bapak polisi TNI Polri Tidak terlalu berat Sidang-sidang Kejaksaan Pengadilan Tidak terlalu susah Badan pengawas Keuangan BPK KPK Inspektorat jeneral Ringan Negeri kita Menjadi aman Dan damai Makmur Hasil alapnya Bisa dinikmati orang banyak Insya Allah Tidak di zaman kita Di zaman anak cucu kita Nanti insya Allah Amin Ulama Sudah Pemimpinnya Adil Alif ulamanya Terjaga Terpelihara Ahlu sunnah Orang-orang kayanya Sudah Membayar zakat Ke basnas Bayarlah zakat Ke badan Amil Zakat Zakat nasional 2,5% Kalau dilihat Dari tatapan matanya Dari ngomongnya Dari ketawanya Dari senyumnya Yang lepas Ini kelihatannya Tabungannya Paling sedikit Satu orang 100 juta Tapi dari bunyi aminnya Saya gak yakin juga Zakat yang Anda Keluarkan Adalah 2,5% Jika tabungan Anda Ada 100 juta Berapakah zakat Yang dikeluarkan Dalam setahun Memang kalau udah Cerita zakat ini Banyak yang pura-pura bodoh 2,5% Kalau 10 juta 250 ribu Kalau 100 juta 2,5 juta Kalau 1 miliar 25 juta Insya Allah Bapak Ibu Masing-masing Semuanya Tabungannya 1 miliar Berarti 1 tahun Mengeluarkan 25 juta Ada 1 ribu Orang saja 1 ribu Orang saja 27 ribu Orang penduduk Tanah tidur Hanya 1 ribu Orang saja Yang berzakat Itu Sudah banyak Sekali Kalau 1 orang 25 juta Kali 1 ribu Orang Itu dibelikan Ke cendol Berenang Sambil minum Minum cendol Mabuknya Mabuk Bisa juga Mudah-mudahan Orang-orang kaya Kita berzakat Insya Allah Amin Simpan uang Masukkan ke tas Masukkan ke koper Simpan 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 Dalam Al-Quran Disebutkan Jama'ah Ma'alau Wa'ad Dadah Jama'ah Ngumpul Ad dadah Ngitung Kumpul 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 Mati Mobil Tinggal Rumah Tinggal Kebun Tinggal Speedboard Tinggal Kincin Tinggal Ibu Ibu boleh saya tanya Jawab dengan jujur ya Jangan tersinggung ya Kalau Bapak ninggal Ibu mau ikut Tolong Pak Bupati Pak Ibrahim Ali Ustaz Somani Jangan diundang lagi Dia merusak Hati kami Saya tidak ingin Merusak Cinta kasih Kalian Bapak Ibu Saya cuma Mau kasih tahu Bahwa orang Kaya Kalau dia mati Semuanya Tinggal Rumah Besar Tinggal Mobil Besar Tinggal Bini Besar Tinggal Yang dibawa Hanya Amal So So Leh Bukan Soman Saudara Yang dimuliakan Allah SWT Yang keempat Apa yang mesti kita jaga Pemimpinnya Adil dan amanah Ulamanya Benteng Ahlus Sunnah Orang kayanya Bayar Zakat Yang keempat Ini tidak kalah penting Anak Muda Anak mudanya Selamat dari narkoba Amin Jangan ngisap ganja Amin Jangan sampai badannya Kekar Rajin olahraga Rajin renang Angkat besi Tapi pas ditanya Masjid dimana Sana Tolong Yang sudah kelihatan Kelihatan Tanda-tanda begini Tangkap Serahkan ke Pak Kapolres Biar dilatih Pak Kapolres Baris berbaris Siap Siap Ya Allah Selamatkan anak-anak kami Dari LGBT Ya Allah Penyakit LGBT Lesbi Biseksual Transgender Gay Homo Itu diturunkan Allah Untuk mematikan Orang-orang kafir Seperti umat Nabi Lod Maka Anak-anak kita Mesti terjaga Terpelihara Itulah Maka Laki-laki Dipisah Dengan Perempuan Kenapa dipisah Karena kalau tidak dipisah Terlalu sering Dia melihat Akhirnya Dia kehilangan selera Saya pernah cerama Penata rambut Penata rambut Penata gaya Tidak semuanya Jangan disomasi Saya nanti Gara-gara ini Tapi banyak Tapi banyak yang sudah kehilangan selera Tapi insya Allah Kalau dia disekat Ini anak santri Laki-laki Ibu-ibu Ini jangan kelirik Ini istri orang semua Maka insya Allah Dulu kita dijajahkan Saya merasa tua Di tempat lain Saya selalu merasa muda Saya lihat Bupatinya tua DPRD-nya tua Tapi di tanah tidung ini Mungkin saya mau ke sini lagi Kira-kira mereka udah agak-agak tua dikit Pemimpinnya sudah Ulamanya sudah Orang kayanya sudah Anak mudanya sudah Yang terakhir Yang kelima Ternyata sudah jam 10 Lewat 10 Tadi saya mulai berdiri disini Saya lihat jam 9 Kode etik Cerama Ustaz Somat Gak boleh lebih 60 menit Ini saya sudah berdiri 70 menit Ini nanti daerah lain Komplin kalau saya ceramah lebih Ustaz kemarin di tanah tidung itu Kenapa di tempat kami 60 menit Di tanah tidung kok 70 menit Tapi saya ada alasannya Di sana itu Bupatinya muda Di tempat kalian Sudah tua Gak kuat dia lama-lama Dengan ceramah Itu alasan saya nanti Kalau di tempat lain Ada yang komplain Setuju Bu? Mereka ini setuju aja Setiap saya bilang Bapak setuju? Kira-kira kalau saya ceramah Satu jam lagi Masih tahan? Tahan Bapak masih sanggup? Tahan Saya gak sanggup Besok pagi Saya jam 6 Mesti pulang ke Tarakan Dari Tarakan Jam 10 Saya pergi Ke Balikpapan Dari Balikpapan Saya pergi lagi Ke Jakarta Dari Jakarta Baru sampai ke Pekanbaru Jam 9 Besok malam Baru sampai rumah Jadi kalau saya malam ini Tau usia lebih Besok di pesawat Saya meninggal Saya sebetulnya Sudah banyak orang Bilang ke saya Bahkan dokter yang bilang Ustaz Somat Ustaz kami tengok Terbang sana Terbang ke sini Seandainya Ustaz Somat Ini made in Jepang Sudah lama Rusak Pak Ustaz Tapi kenapa? Saya ditanya orang Ustaz minum suplemen apa? Teh manis Ustaz makan apa? Nasi putih Apa yang membuat Ustaz sehat? Yang membuat sehat itu satu Apa dia? Jamaah yang soleh-soleh Selalu mendoakan saya Ini orang tanah tidung Mendoakan saya Ya Allah Kemarin Ustaz Somat Datang ke tempat kami Subuh Aku gak bisa datang Karena ketiduran Aku ingin dia datang Ketempat kami Ya Allah Tolong jangan turunkan hujan Alhamdulillah Kita bisa datang bersama Tapi kelihatannya Tadi ada turun hujan ya Ustaz kok tahu? Ini karpetnya basah Kadang kita Kalau ngeliat orang lain Itu posisinya enak Enak ya Ustaz Somat Itu berada di atas Ada bunga-bunga Cantik Khusus beberapa menit Sekali keluar asap Saya perhatikan Beberapa menit Sekali keluar asap Ini keluar asap Enak Kalian gak tahu Habis acara Naiklah ke atas Basah karpetnya Begitu juga dengan masyarakat Ngeliat Pak Bupati Ngeliat Pak Kapolres Ngeliat DPRD Ngeliat Pak Kajati Ngeliat Pak Kajari Eh enak kalian di atas ya Calang lah Tanyalah sama mereka Mereka gak selera makan Tapi insya Allah Jabatan mereka Kalau mereka amanah Itu akan menjadi Bernilai amal soleh Insya Allah Yang terakhir Yang terakhir Yang kelima Siapa yang selalu Diberikan jempol ini Dia ini selalu disebut Dengan ibu Ibu jari Yang kelima ini adalah Ibu-ibu Ulamanya sudah bagus Ulamanya sudah bagus Anak mudanya sudah bagus Orang kayanya sudah berzakat Tapi kalau ibu-ibunya Sudah jadi maklampir Nyiblorong Sundilbolong Hancur negeri ini Anisah Perempuan Imadul Bila Tiang negeri ini Adalah ibu-ibu Kalau ibu-ibunya Sudah ngaji Insya Allah Negeri ini aman Mudah-mudahan Ibu-ibu yang ada Di tanah tidung Semuanya ngaji Istri saya ini Pak Ustadz Maunya shopping Aja belanja ini Belanja ini Belanja ini Istri yang suka belanja-belanja Obatnya mudah Caranya Pak Ustadz Bawa ziarah kubur Tiga kali sehari Dalilnya Pak Ustadz Dalilnya jelas Alhaqumut Takasur Kamu akan ingin Takasur Banyak 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 Atta zurtumul Bawa dia ziarah kubur Kasih tau Kau belanja baju Kau tinggal emas Kau tinggal Hanteng Innalillah Wainail Makanya disering ngaji Ibu di tanah tidung Masih ada Wired Yasin Ada bu Hari apa bu Yakin saya hari Jumat Kenapa Serentak jawabnya Di tempat lain Saya tanya Masih ada Wired Yasin Tanyaan-tanya Ada gak Hari apa Hari apa Di tanah tidung Saya yakin masih ada Karena tadi waktu saya tanya Serentak Hari apa Betul Hari Jumat Yang gak jawab Berarti gak ikut Di tempat Ustaz Somad Wired Yasin Habis solat asar Yasin Tahtim Tahlil Zikir Doa Tau siah oleh Ustaz Abdul Somad Tanya jawab Di lingkungan sekitar Dekat rumah saya Untuk apa Kalau ibunya baik Suaminya jadi Ba Baik Kalau suaminya baik Anaknya jadi Ba Baik Kalau istrinya Maklampir Suaminya gender Anaknya tuyul Hancur negeri kita Makanya Anak-anaknya Sudah baik Kenapa Anak-anak ini baik Karena ibu yang Mengandungnya Baik Dan Bapak-bapaknya Juga baik Maka insya Allah Terjaga Terpelihara Semuanya Insya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Subhanallah Walhamdulillah Wala ilah Wa ilah Wallahu akbar Wala hawla Wala quwata Illa billah Il'aliyil azim Saya Dilahirkan oleh Seorang perempuan Tidak sekolah Tapi dia sangat Ingin saya sekolah Dulu waktu saya kecil Duduk depan rumah Di depan rumah itu Pagi-pagi lewat Bang Ayub Tetangga saya Apa kata mak saya Nanti kau masuk Pondok Seperti si Ayub Ya Ya mak Abis itu Saya sekolah Kau masuk pesantren Ya mak Abis itu kuliah Aku ingin kau Doktorandus Seperti adikku Doktorandus Haji Mansur Ali Insya Allah Mak Orang tua Punya cita-cita Lulus saya ke Mesir Saya berangkat Diizinkannya Saya cuma dua adik-beradik Saudara bu Saya anak pertama Adik saya kedua Dua-duanya laki-laki Gak ada perempuan Mestinya kalau anak Cuma dua Biasanya diletakkan Di ketiak satu Sama ketiak satu Tapi ibu saya Tidak begitu Berprinsip Dia berprinsip Silahkan kau jauh belajar Halimau mati Meninggalkan Belang Gajah mati Meninggalkan Gading Manusia mati Meninggalkan Kredit Nanti kalau kau mati Kau akan meninggalkan Nama Sekarang baru saya sadar Jadi kalau ada orang Mengatakan Siapa yang mendidik Ustadz Ustadz belajar Di Al-Azhar Mesir Ustadz belajar Di Darul Hadis Maroko Ustadz belajar Di Om Durman Sudan Pendidikan pertama Al-Madrasatul Ula Pendidikan yang pertama Adalah Ibu Ibu yang pertama Sebelum TK Sebelum SD Sebelum SMP Ibu mendidik Dari sejak Dalam perutnya Sambil bersawat Salatullah Salamullah Itulah mengapa Anaknya tenang Kenapa anaknya tenang? Karena ibunya tenang Ibu yang tenang Melahirkan Anak-anak yang tenang Anak yang tenang Menjadi Sumber inspirasi Bukan menjadi Beban negara Dan orang lain Insya Allah Kalau yang lima ini Kita jaga Bisa dijaga? Insya Allah Yang bisa ingat Kalau Tuhan Membeli peniti Jangan ditusukkan Ke sayur kubis Kalau mik sudah mati-mati Itu tanda waktu Sudah mau habis Kalau yang lima ini Bisa diingat Alhamdulillah Kalau yang lima ini Enggak bisa diingat Jangan khawatir Bisa diulang Di channel Ustadz Abdul Soman Official Subscribe Like Share And Comment Mudah-mudahan Allah tetap menjaga Kabupaten Tanah Tidung Pemimpinnya adil Dan amanah Ulamanya menjadi Benteng Al-Sunnah Wal-Jamaah Orang-orang Kayanya Razin Berzakat Berimfah Dan bersodaqah Ibu-ibunya Solihah Mendidik Menjaga keluarga Sakinah Mawandah Anak-anak kita Penghapal Quran Istiqamah Iman dan Islam Ala hadihidniyah Untuk niat yang baik Ini Al-Fatiha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya bersama Ustazah Fatimah Dengan Santri-santri Mahat Az-Zahra Para penghapal Quran Berada di belakang kami Ini gedung Kelas Empat lantai Sebanyak 36 kamar Insya Allah Mudah-mudahan Bulan Juli Nanti 2024 Sudah bisa Ditepati Untuk belajar Santri-santri yang baru Mudah-mudahan Apa yang kita inginkan Diperkenankan Disampaikan Allah Niat baik Saya mengajak kepada Jamaah dimanapun berada Mari support Pembangunan Asrama Mahat Az-Zahra Niatkan hadiahnya Untuk Almarhumah Ibu Almarhumah Ayat 1, 2, 3 Saksemen Batu-bata Kerikil Untuk menyelesaikan Pahalanya mengalir Untuk Almarhumah Melalui donasi BSI Bangsari Indonesia Nomornya 767 777 777 227 Sekali lagi BSI 767 777 777 227 Atas nama Yayasan Pendidikan Hajar Rohana Yang lupa Konfirmasi Ke nomor berikut 0811 6650 026 Sekali lagi 0811 6650 026 Mudah-mudahan Salah satu Bukti cinta kita Ke orang tua Kita melakukan Satu amal Yang mengalir Untuk mereka Dari mulai Jam 4 subuh Anasantri bangun Tahajud Sholat subuh Menghafal Mengulangi bacaan Masuk kelas Sampai jam 10 malam Disinilah mereka Beristirahat Berkah selalu Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih telah menonton!